Halo Assalamualaikum, welcome back to my channel FitriHelan Oke guys, malam ini aku mau ke pasar malam dan mau review jajanan ala Taiwan Tentunya kalian penasaran, ikuti terus video ini, jangan skip dan kalian bisa bantu share ke media sosial kalian Oke, terima kasih, yuk, come on Malam Minggu Oke Guys, aku sekarang udah di pasar malam Aku mau review jajanan atau makanan ala Taiwan Yang pastinya udah terkenal banget, kalian bisa lihat di Google Cari di Google Jajanan atau makanan apa aja yang bener-bener udah terkenal banget Malam Minggu rame banget Karena di Taiwan juga masih ada virus Corona Jadi, kita harus mengikuti simbawan pemerintah ya guys Yaitu Jangan memakai masket tentunya Agar kita bisa menghindari hal-hal yang tidak Halo Assalamualaikum Alhamdulillah disini ketemu banyak temen-temen Terima kasih Terima kasih Ada ubi Ini bola-bola ubi Ini ada udang Ini juga Enak banget menunya Enak banget menunya Foto Kepul Oke Kita beli apa ya Kita beli apa ya Wah Suoran Ini cipai Ini chicken ya Chicken Wah Ada jagung bakar juga guys Oke Taiwan street food Taiwan street food Sekarang Malam Minggu Kita lihat Coba kita pesen guys Oke Isisi Karena kita tidak boleh Oke 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 ini ada tempura ada juga tahu kalau ini ada campuran daging babinya jadi aku gak pesen aku gak pesen Hai Nah setelah ini kita lanjut lagi beli jajanan lainnya Oke guys Hai punya kalian jangan skip video ini jangan lupa subscribe like comment and share di media sosial kalian Nah jadi setelah dipanggang kita bisa campur diatasnya itu lada ya harganya cukup murah dari 25 entis sampai 35 atau sekitar Rp20.000 ya Rp20.000 ini dari harga sepuluh ribu sampai Rp20.000 Isi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku sudah dapatkan Jadi tadi aku beli tahu Sama tempura Karena ada juga Itu bakso yang campuran daging babi Jadi aku bisa beli ya Jadi usahakan kalau kita beli Kita harus tanya dulu Apakah ada campuran daging babi atau tidak ya guys Sebenarnya disini Banyak orang Indonesia Dan memakai kerbih Tapi mereka Seperti masih yang Gimana ya melihat Orang yang masih turun tuh guys Aku lanjut lagi Kita akan review jaganan ala Taiwan Ini kita beli apa lagi ya Selanjutnya Selanjutnya Kita bakalan review Jaganan yang gak salah Terkenal nyanyi Ya tapi terus Ya guys Sekarang Karena kondisi Taiwan lagi panas banget Sekarang aku mau review Es campur ala Taiwan Betulnya kalian penasaran dong Untuk video yang kemarin saya unggah Saya juga sudah menjelaskan tentang Es campur ala Taiwan Selanjutnya Disini banyak juga ya Anak Indonesia Halo Mbak Assalamualaikum Halo Mbak Mbak juga lagi beli es campur ya Mbak Nah Ini es campur ala Taiwan Ini es campur ala Taiwan Nih banget Ada es krim Harganya 50 NT Bermacam-macam Sekitar 25 ribu ya Ini es krimnya Kalau 50 NT Sekitar 25 ribu ya Kurang lebih segitu guys Kita lihat dari depan Bukan ini Kayaknya Tahu sama tempura Itu yang dibakar Yang di depan Mbak kerjanya di sebelahnya Mbak Oh Mau masuk ke YouTube saya Mbak Gak apa-apa Gak apa-apa Mbak Asli mana Mbak Ya Allah Ya saudara saya dong Mbak saya juga Asli Cirebon Cirebon Cirebonnya namun di Tegal Gebuk Kaliwudi Ya Allah Gak taunya ketemu orang sendiri Ya Allah Saya orang Kaliwudi Dan ini orang Arjawinam Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Ya Alhamdulillah Disini banyak saudara guys Eh Mbak Mbak satunya dari mana Mbak Banten Aku muncul dong Gak apa-apa Rame banget Rame banget Oke Walaupun aku tiap hari lewat sini Tetap aja ya Masih penasaran Karena belum nyobain semuanya Walaupun harus modal gitu ya Oke yang penting kita tetap review Jajanan Awal Payuan ya Terima kasih oke oke guys sekarang kita lanjut lagi kita cari jajanan yang lainnya sampai keringetan kira-kira kita cobain halo halo guys sekarang aku sudah berada di tempat yang jualan kipai oh yoi sebenarnya disini terkenal banget dan sangat direkomendasikan ya karena ini adalah jajanan khas Taiwan yang sangat terkenal banget guys jadi kalian harus coba jika kalian yang ada di Taiwan belum coba ini pokoknya itu nyesel banget wah guys ada lagi ini cumi-cumi wah dan lihat ya lo panjang ini yang tasul cumi-cumi oke guys nyo yoi hmm kuyong udah selesai aku udah selesai belinya banyak banget siapa yang mau bantuin aku makan guys aku udah dapet banyak banget nih jajanannya dengan sabar mau misikin guys mungkin karena posisinya malam minggu kali ya jadi rame sekali disini oke doain ya semoga nanti bisa pakai kamera karena sekarang rekamnya aku masih pakai hp guys yang jadi pertanyaannya siapa yang mau bantuin makan jajanan segini banyaknya guys karena kalau aku sendirian kayaknya kasih wikini main d placed wikini main d dump wikini main d dump wikini main dø wikini main d dump wikini main d tweak ini biasa wah floren 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 ini termasuk enak banget ya ini chow tofu guys aku tuh pengen banget beli ini chow tofu tapi ini penuh banget guys wah penuh banget ini juga termasuk salah satu jajanan khas taiwan lain kali aja ya kita review chow tofu ala taiwan karena disana posisinya banyak banget yang ngantri dan ini udah malem guys disini juga hot tofu disini juga hot tofu hot tofu disini juga untuk kalian yang udah nemenin review jajanan ala taiwan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian guys karena aku udah banyak banget beli jajanan maka aku mau jajanan 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 yang lainnya yang salah terkenalnya di taiwan ya karena ini udah banyak banget yang aku beli dan aku gak tau siapa yang mau bantuin habisin jajanan 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 berniang tidur Terima kasih telah menonton 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 Tadah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cumi-cumi 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 Yang tadi gede banget sudah dipotong-potong Guys Dan ditambahkan daun kemangi diatasnya Jadi harum Ditaburi juga Dengan lada Ya Bubuk lada diatasnya Dan ini ada tempura Ada tempura Ini tahu 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 bakar Dan ini bakso ikan Wow Enak banget Nah sekarang aku mau cobain Bakso ikan Nih Baunya tuh hal banget guys Hal banget Saya coba ini ya Hmm Rasanya empuk Hmm 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 Rasanya empuk banget Dan tadi ditambahkan dengan Lada bubuk Gak terlalu banyak Jadi gak terlalu pedas Ini juga ada tambahan Sedikit kecap ya Jadi rasanya tuh Enak banget Hmm Aku udah nyobain bakso ikannya Rasanya Kita selanjutnya cobain Tahu bakar Ya Kalau aku panggang ya Udah diolesi Gua aja Aku juga gak tahu Karena baru pertama kali nyobain Kalau coba aku Udah nyobain Ini yang dipanggang Kita cobain Hmm Hmm Rasanya tuh Enak banget Rasanya enak Pedas Karena aku pesennya Ada pedasnya ya Dikasih Saus sambal Hmm Ini termasuknya Sangat murah ya Karena 3 biji ini Rp10.000 Rp25.000 Dan yang belinya tuh banyak banget Kalian bisa lihat-lihat video aku Barusan yang belinya tuh banyak banget Sampai ngantri Sekali kita pesen Kita suruh tunggu 10 menit Hmm Hmm Selanjutnya 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 Kita cobain Tempura Seperti apa rasanya Kalau bumbunya Gak jauh beda dengan tahu Mereka pasti Ada khas tempura ya Tempura Dikadikan gitu ya situ Cobain Hmm Tempurannya sangat Tempurannya sangat kenyal Bumbunya juga sangat meresap Gak terlalu asin Jadi cocok banget ya Cocok banget Dan semua jajanan ini Sangat direkomendasikan Ya Saya kasih tau lagi Kalau kalian beli jajanan Ataupun makanan lainnya Usahakan kalian tanyakan dulu Ada tidak campuran daging adiknya Ya Jadi kita juga harus smart Kita harus banyak tanya Jangan sampai kita salah beli ya Oke Sekarang yang terakhir Jajanan apa yang aku beli tadi Yaitu Yoi Atau cumi-cumi Nah ini cumi-cuminya banyak banget Kalau kita gak minta dipotong itu gede banget ya Kalian bisa lihat di videonya Cumi-cuminya gede banget Dan ini Lupanya yang udah potong-potong Jadi aku tinggal makan guys Kita cobain Hmm Baunya itu harum apalagi Kita tambahkan daun kemangi diatasnya Dan ada taburan juga Bubuk lada Hmm Hmm Rasanya tuh gurih banget Asinnya kerasa Gak terlalu asin sih Ada sedikit bubuk lada Jadi Menurut saya rasanya tuh pas banget So Enak Hmm Hmm Kita cobain Daun kemanginya Hmm Daun kemanginya juga harum Hmm Hmm Rasanya tuh Pokoknya ritmat banget Jadi sekali gini lah penanya Ngambil terus Ngambil terus Ini gurih banget ya Tapi gak Gak teras Guri Oke 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 guys Saya rasa untuk review jadana Taiwan kali ini Saya akhiri Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya Dan kalian boleh tulis di kolom komentar next video apalagi Konten seperti apalagi Insya Allah jika ada kesempatan aku bakalan turutin temawan kalian atau sekarang kalian Oke saya akhiri video kali ini Semoga bisa menginspirasi kalian semuanya Jangan lupa like comment subscribe dan share di media sosial kalian Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Oke guys Saya rasa untuk review jajanan alat Taiwan kali ini Saya akhiri Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya Dan kalian boleh tulis di kolom komentar next video apalagi Konten seperti apalagi Insya Allah jika ada kesempatan aku bakalan turutin temawan kalian atau saran kalian Oke saya akhiri video kali ini Semoga bisa menginspirasi kalian semuanya Jangan lupa like comment subscribe dan share di media sosial kalian Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax